Intro Dikutip dari zonajakarta.com Rusia selalu menjalin kerja sama pertahanan dengan militer Indonesia Salah satunya transfer kapal perang KRI Irian saat Trikora Rusia menjual KRI Irian Dimana kapal perang jenis Cruiser itu gagal dimanfaatkan secara maksimal oleh militer Indonesia Militer Indonesia cuma menggunakan kapal perang KRI Irian dari Rusia seumur jagung Ketika G30 SPKI meletus Kapal perang itu ditarik kembali dari Indonesia ke Rusia Saat itu ada isu Bahwa Rusia khawatir Jika teknologi pemurnian air laut jadi air tawar di KRI Irian di Pergogi Barat Akibat adanya peristiwa kudeta tersebut Pada tahun 1970 Barulah Indonesia menormalisasi hubungannya dengan Rusia dan Cina Kerjasama pertahanan dengan Indonesia kembali pulih saat embargo militer Amerika Serikat menerjang negeri ini Nampak bahwa Rusia punya niat menolong Indonesia saat itu menjual Su-27 bekas secepat mungkin ke sini Indonesia terpaksa membeli bekas karena butuh sekali jet tempur berat Lantaran F-16, F-5, dan A-4 Skyhawk Tak mampu terbang gegara embargo militer Amerika Serikat Tadiran Su-27 dan Su-30 dari Rusia Nyatanya berdampak besar bagi Indonesia Black Flight yang dilakukan F-18 Australia dan Amerika Serikat di Indonesia menurun drastis Uniknya beberapa waktu lalu dijelaskan jika pesawat militer Amerika Serikat lah Yang paling banyak melakukan pencerobohan di wilayah udara Indonesia saat Sukhoi sedang menjalani upgrade Ada pula Fregat Riga Klas sebanyak 8 unit Padahal dulu selain KRI Irian ada Destroyer Skory Klas sebanyak 8 unit Masih ada lagi kapal penyapuran jauh T-43 Klas 6 unit Ditambah kapal pemburu kapal selam Kronstaddad Klas sebanyak 14 unit Sebetulnya Indonesia pernah hampir membeli kapal selam Kilo Klas dan Korvet Sedres Guski Klas Tapi rencana itu menguap di tengah jalan Alasannya mungkin Indonesia tidak ada minat mengoperasikan kapal perang buatan Blok Timur Karena dari Blok Barat sudah memenuhi inventaris militer Republik Meski demikian hubungan pertahanan di Rusia dan Indonesia tetaplah terjalin baik Karena masih ada deretan alutsistam made in Rusia yang dipakai Indonesia Sampai pada satu peristiwa ketika militer Indonesia melakukan penembakan tiga rudal antikapal baru-baru ini Buat Rusia geleng-geleng kepala Rusia tidak menyangka militer Indonesia Pestapora menenggelamkan kapal perang musuh Dalam latihan perang dalam 4 bulan terakhir